Baik kembali lagi di channel Toy Story Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update Informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari lamar website bendungraya.com Informasinya yaitu Peraturan pemerintah pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024 Batal rampung di Februari Kategori prioritas siap-siap diangkat di bulan ini Simak informasinya baik-baik Lengkongayobandung.com Berdasarkan keterangan DPR RI dari Komisi 2 Bahwa hingga saat ini pihaknya terus memantau alur pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 Yang akan segera dilaksanakan sebelum Desember 2024 Tapi kabarnya Peraturan pemerintah pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini Ini akan selesai lebih maju lagi Sehingga banyak honorer yang penasaran menantikannya Sebagai tenaga honorer memang berat ya untuk melangkah menjadi seorang ASN Namun tak perlu khawatir lagi Karena DPR dan Undang-Undang ASN 2023 telah menjamin nasib kalian di tahun 2024 ini Melalui pengangkatan menjadi P3K 2024 diharapkan menjadi jalan terbaik bagi semua nona ASN yang memang belum diangkat dan belum diselesaikan statusnya Undang-Undang ASN 2023 sendiri memberikan batas waktu hingga Desember 2024 Untuk menyelesaikan tenaga honorer ini Maka itu menpan RB dan PKN sebelumnya telah melakukan seleksi verbal data dan juga SPT-CM Yang sifatnya akan diteruskan melalui pengangkatan ini Dan juga seleksi CASN 2024 yang akan dibuka tahun ini Bahkan formasi dalam rekrutmen CASN 2024 pun lebih besar untuk kalangan tenaga honorer loh Yakni sebanyak 1,6 juta formasi Kemudian terkait PP pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sendiri Tampaknya tak akan selesai di bulan Februari nanti Padahal sebelumnya kalangan nona ASN sangat mengharapkan PP yang akan mengatur mekanisme penataan honorer ini Selesai di bulan depan yakni Februari DPR RI dan Menpan RB pun menyampaikan untuk para tenaga honorer tetap tenang dan sabar Karena semua ini telah dirancang dengan baik dan selektif Bagi kategori honorer prioritas juga diminta untuk tenang Jangan khawatir karena kalian akan diprioritaskan dan diutamakan dalam pengangkatan menjadi P3K 2024 Landas kapan PP pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini rampung dan diterbitkan Yuk simak bocorannya Jadi DPR RI telah menekankan penyusunan PP turunan dari UU ASN itu ditargetkan selesai paling lambat April 2024 Pihak komisi juga pun menyatakan DPR dan pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan aturan tersebut Nantinya setelah ada PP pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 Atas samarat undang-undang ASN tidak akan ada lagi honorer yang diperhentikan pada 2024 Jadi bagi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN nantikan PP selesai dan rekrutmen CASN 2024 dibuka Untuk mekanismenya sendiri pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini akan dilakukan melalui seleksi pemeringkatan Sehingga bukan melalui passing rate atau nilai ambang batas Gimana? Apakah kamu para tenaga honorer siap menyambut PP pengangkatan menjadi P3K 2024? Terima kasih atas perhatiannya ya Demikian informasi yang bisa disampaikan, dibagikan, di-share ke teman-teman semuanya Jangan lupa ya klik channel TeguStory Dukung dengan cara like, subscribe, komentar dan klik notifikasi loncengnya Agar tidak tertindakan informasi-informasi terbaru Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh